Mereka adalah bajingan-bajingan Mereka adalah bajingan-bajingan dulu 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 sekarang gak gak ya Dulu itu dulu 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 Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal adamin Allah wasmah Allah wasmah Baju Tokohabai Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber ayat biasa yang tetap satu terbar sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlaq Semangat revolusi akhlaq Semoga akhlaq kita jadi lebih baik dari ini Sebelum kemarin Banyak umur perjuangan Merdeka Allah Salam sejahtera Bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walah hafiah Tidak kurang suatu wabak pun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit Dari kalian itu menjadi sakit Menghapus dosa Penambah pahala sakit Yang insya Allah Dijihatkan Oleh Allah SWT Dalam lehat dan manfaat Amin Ya Rabbil Alamin Oke guys Konten kita kali ini Jangan lupa cek deskripsi dulu Ya Cek deskripsi video Disitu ada berbagai macam link Apa nih ya Konten kita kali ini adalah Tentang bacingan Banyak yang ngomong bacingan itu Ternyata banyak Banyak yang kita kumpulin Dan kita antara Ucapan bacingan Sama kelakuan bacingan Jadi judulnya mungkin Bacingan Bacingan aja gitu Kalau emang bacingan Bacingan aja Udah Nih Yang pertama ya Ada Tweetan dari Queen Halita ya Kalau yang ini Kenapa gak dilaporin Seperti RG ya Ini mungkin kita lihat nih Ada pertanyaan begitu Apa nih Ini apa nih Bismillahirrahmanirrahim Tapi kalau ada pejabat Makan uangnya rakyat Namanya Bacingan Namanya Bacingan Itu kalau dari suaranya Beliau seperti Gus Mifta ya Kalau dari suaranya Di pengajian ini Kalau pejabat ada makan uang rakyat Bacingan Jadi Wajar aja Kalau umpamanya para pejabat Yang dipanggil Bacingan Cuma kan uang rakyat Wajar Ini juga sama Ini di pengajian Ngajak orang banyak Jadi wajar 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 banget guys Wajar Ya Jadi kalau ada pejabat Makan uang rakyat Itu wajar Disebut Bacingan Gitu Ya Sekarang Nih Ya Jangan cuma roky gerung Yang dilaporkan ke polisi Bacingan Bacingan Apalagi kau bela-bela Ante asing PDIP Udah lapor belum nih Ini Prabowo nih Nih Pak Prabowo Ngomong apa nih Ya beginilah politikus Ngomong apa Prabowo nih Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Mereka adalah Bacingan 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 Ulangi pak Ulangi pak Ulangi pak Mereka adalah Bapak Mereka adalah Bapak Mereka adalah Bacingan Bacingan Ulangi pak Ulangi pak Ulangi pak Ulangi pak Ulangi pak Seneng saya dengernya Bapak ngomong begitu Apa pak Apa pak Mereka adalah Bacingan 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 Apa pak Tapi saya ngopi dulu pak Supaya ini orang-orang tau gitu pak, dulu Prabowo pernah ngomong begini, mereka adalah bajingan bajingan, siapa mereka itu nah ini politikus ini masih 0102 guys, ya 0102 padahal gak lama kemudian jadi 1112 eh bener dulu ngopi dulu gue mereka apa pak, mereka apa pak mereka adalah bajingan, bajingan tuh ya mereka adalah bajingan, bajingan apalagi kau bela-bela antik asing apalagi kau bela-bela antik asing sekarang pak, ngomong begitu sekarang sekarang, sekarang coba coba sekarang pak sekarang pak Prabowo, ngomong begitu ngomong begitu pak sekarang apa kau bela-bela antik asing, sekarang pak sekarang sekarang ini ya 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 biar guys kita lihat deh komentar netizen api disini ya di dua postingan ini ya nih dua ngomongin bajingan yang satu guzmift kayak guzmiftah saya enggak jelas yang satu Prabowo saya lihat nih konten bajingan kita kali ini ya let's go to Twitter guys kita udah di Twitter sekarang ya kita lihat nih yang tadi ya ini yang diduga guzmiftah ya kan masih segerombolan nah waduh bajingan tolol kurang tambahkan tololnya iya bajingan begitu makan uang rakyat ya bajingan lah nah ini marah-marah ngatain bajingan semua malah diangkat jadi menteri Wah ini gua retweet dulu nih Iya ini nanti nih nanti nih lu jatah berikutnya Bu ya gua angkat loh habis ini ibu yang suka marah-marah nanti nangis nanti begini Bu ya oke yang dipanggung lebih bajingan karena dia makan duit dari hasil nipu tapi dia nggak mau kembalikan padahal dia tahu kalau uang itu uang haram hasil nipu berarti dia itu bajingan munafik masa enggak lah malah bajingan aduh RG dilaporkan bukan karena ucapan bete ya tapi karena penyebaran dan hoax tapi yang memancing emosi kan dia bajingan itu jangan cuma rogi gerung yang laporkan polisi bajingan-bajingan apalagi nah ini tadi ada nih Bang Zek nanti kita bahas eh eh bajingan kepada rezim sekarang ini iya sekolam kali enggak juga kalimat depannya ada kata kalau ada anda mengerjakan iya 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 kau statement keren bak Prabowo dulu ini Flashback iya 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 Kira-kira tengik apa tengil Kak Nga tahu deh yang pasti bukan pintar itu bukan bajingan antek asing itu Kira-kira Pak Prabowo ngomong sekarang Begitu gak ya Ternyata di jajah-jajah makin banyak Terkuak para pejabat yang pernah teriak Kata Bajingan, banyak Sikap tepuk meja ini dulu Membuat pendukung menjadi yakin Sama PSG Saya siap timbul tenggelam Bersama rakyat Bapak timbul kami Tenggelam Ante-ante asik KPA Nilai aturan HGU 190 tahun yang diteken Jokowi Lebih buruk dari hukum polonial Ngopek Maaf aku mau nanya Apakah beliau sedang marah Apa melawah ya Sekarang sikapnya beda Ya begitulah politik sayang Begitulah politik Pak Gemblum galaknya cuma sama podium Iya Anu Mungkin karena Sekarang karena ada lahan singkong Gagal juga ya Gagal juga ya Aduh Diketawain Ya ketawa Sebenarnya dulu pas video ini Beredar Udah langsung gak srek Ke Prabowo Tapi karena hanya dua kandidat Mau gak mau pilih dia Mau gak mau ya Gak deh Mohon izin saya memuntah Gue muntahin deh Gebrak-gebrak podium Eh setelah diangkut jadi men Ampem kayak kerupuk Macan jadi kambing Eh jangan bawa-bawa kambing Kambing enak di gulia masih Enak banget Berdeba jadi penjilat Lupakan kritikannya pada waktu itu Malah merapat Erat Bagi Umpama kue lepat dengan daunnya Nah itulah pak Itulah Iya PDIP udah lapor belum Belum lah Kata kuncinya Bajingan Aduh Dasar Bajingan tolol Luar biasa Tapi dulu Badanku dulu Tak begini Ya ada lagu ya Tapi kalau mungkin Kalau ini Buat lagunya gini Bacotku dulu Tak begini Kini sudah Tak bacot lagi Kujilat Kubesar Singkong Gakal Gitu Lagunya siapa Itu yang gak tau Sekarang Dabajigul Kim Jong Un 2 Buset Kim Jong Un 2 Rawanin dui bedil Gak berani Punya tembak Tampang Tampang begini Yang mau jadi presiden Lupakan yang diucapkan Terus menjilat Orang yang dicacimakinnya Waktu Pilpres 2019 Negara Ontai Keboh Nah Iya Itulah 01-02 Jadi 11-12 Tenang Tenang Bang Tenang Bravo Masih ingatkah Udah Ya udah ya Ya Begitulah guys Ini dua tokoh Yang mengutapkan Kata Bajingan Ya Kalau yang ini Gue ngertinya Ya masih pengajian Dan itu jujur Ya memang Kalau pejabat Makan uang rakyat Ya memang Bajingan Yang rada gimana Tentang Bajingan Itu adalah Yang ini guys Yang ini Yang ini Yang kita lihat lagi ya Pak Prabowo Ngomong apa ya Kita lihat ya Prabowo ngomong apa ya Bismillahirrahmanirrahim Mereka adalah Bajingan Bajingan Mereka adalah Bajingan Bajingan Dulu 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 Sekarang Gagak ya Dulu Itu dulu 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 Ya Begitulah keadaannya guys Ya Jadi Kata Bajingan ini Sebenarnya Udah 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 wajar aja Diucapin Gak usah baper Gitu Yang Bajingan Ya tetap aja Bajingan Yang makan uang rakyat Ya memang Bajingan Dah Gitu aja ya Salam Bajingan Gua pamit dulu ya Rakyat Indonesia Gua pamit dulu Mudah-mudahan Indonesia Bersih dari Bajingan Bajingan Wabillahi Taufiq Walidaya Wadidawalina Waalaikum Waalaikumsalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan Timbul Tenggelam Bersama Rakyat Iya Bapak Yang timbul Kami Tenggelam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys Alhamdulillah Gua lagi di Jember Dan gua dapet Produsen Golden Pro MHA Vito Ini guys Bahan-bahannya itu Di dalamnya Ada jintan hitam Ada brotowali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini Alhamdulillah Gua udah Berapa hari ya Empat hari Gua nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya Madu hitam Bukan madu Bini Bukan madu Hitam Ini untuk obat Dan untuk Imunitas tubuh Alhamdulillah Kemarin gua Badan-badan gak enak Gua pake sehari Tiga kali Nih Produk Cuman ditetesin Di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Bismillah Sama surawat Nomor saudara Alhamdulillah 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 Sudah begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi Nomor yang tertera Di bawah ini Ini Insyaallah Bisa membuat Badan kita Tahan terhadap Sebegala macam Infeksi dari luar Untuk imunitas tubuh Sudah gitu aja Langsung pesen ya Ini nomornya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Sekarang ada Bate Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti Rasanya enak Ada tiga rasa Nih Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat Tanpa bahan pengawet Dan melayani Pesanan-pesanan Kalian yang Seputaran Jagodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini Karena gue Paling suka pisang keju Ini gue dulu Yang nyobat Kayak crunchy Crunchy gitu Depannya Jadi Lalu Lo tau Kerenyes di depannya Terus di dalamnya Empuk Ya Allah Udah Nggak usah lama-lama Kalau kepingin Langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Gimana Nanti dia tanya itu 35.000 Kalau nggak salah Ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.